kenapa lo live sendiri? nungguin Dimas gue lagi nungguin Dimas nih belum beres tadi live-nya udah diputus giling abis aduh giling abis aduh tapi gue bingung deh itu tadi tulisannya masih 2 menit kok tiba-tiba abis ya banget mati sendiri kan gue bilang iya suka tiba-tiba matiin aduh lagi ngomongin apa tuh minum dulu deh gue juga nah ini tadi yang ngomong dia kena depresi nih si Sehan kenapa-kenapa ilang semua tulisannya oh lo belum muncul ya dia bilang tuh kayak bang gue pernah rasain depresi gitu tau dari mana tapi bang ada kemarin di posan gue ada yang sharing dia marah-marah kalau orang tuh pada gak peduli sama depresi karena dia udah ngerasain sendiri jadi dia marah-marah terus gue bilang ah lu tau lu ngerasain apaan gitu kan kok bisa ngomong gitu ternyata dia emang bener depresi dan itu dia termasuk survivor terus dia sembuhnya gimana dia dateng ke dia terapi oh setengah tahun apa oke gimana caranya ngepin sih kok gue gak bisa ngepin teken yang lama ini kalau gak pernah live iya ini kalau pernah live ayolah gak bisa gak bisa ngepin bisa-bisa oh bisa nih udah judulnya keren sekali kak tolong dibaca ya teman-teman jangan tentang-tentang gue yang live ditanya introvert terus pak come on lu udah masa sih lu gak cukup baca individ gue gitu i need live man gue pengen ngobrol yang lain juga gile bisa dibahas bisa dijelaskan kesehatan mental yang dibahas seperti apa jadi sebenernya live-nya tuh udah dari tadi di instagram gue cuman bilingnya habis ini mau extend lagi dikit bahas tentang depresi mungkin di recap aja ya tadi oh di recap jadi kita tuh tadi bahas bahas tentang depresi mulai dari miskonsepsi salah tangkap-salah tangkap terus bahas ciri-ciri gejala bahas apalagi tuh penyebab sama terakhir itu bahas cara menghindari depresi itu bisa dilihat di IG live ya di IGTV nya mudah bergaul IGTV mudah udah bisa kalau lu audiens gue jangan lupa follow mudah bergaul karena dia tuh ngebahas tentang kesehatan mental dan dia dan itu bener-bener ranah yang gak akan pernah gue sentuh kecuali gue dikasih materi sama psikolog kayak waktu itu sama relief lebih banyak kalau ada yang ngasih materi gue mau gue udah ngobrol waktu itu miskirah hadian lo kalau ngasih gue materi gue bahas deh tapi kalau gue yang nyari di internet buat gue tunjukin ke publik gue kan gak tau yang bener atau enggak karena gue kan gue psikologi bisa aja artikel yang gue dapet itu misleading nah itu kan bahaya gitu loh sama kayak ini bang kayak lo kalau mau beli buku psikologi itu gak semuanya valid dalam artian kalau mau beli buku-buku psikologi tuh liat dulu penulisnya SPSI bukan psikolog bukan jadi kadang ada ini gue dikasih tau dosen gue juga jadi kadang ada buku-buku psikologi tapi pas diliat SPD orang pendidikan jadi dibanding sama SPD mending ke yang cari yang SPSI nya ini ada yang nanya gue susah berekspresi contohnya ada berita bahagia tapi gue bingung mau ngerespon kayak gimana itu mana tuh penyakit mental itu visi Miku dia audiensnya gue dia sering komen-komen juga di postingan gue oh ini kenapa gue susah berekspresi contohnya kayak ada berita bahagia tapi gue bingung mau ngerespon kayak gimana itu pernyataannya Bang saya tidak tau pertanyaannya susah berekspresi itu kayak pertanyaan sih kenapa kenapa dia susah berekspresi kenapa gue gak ngerti sama Bang gue gak ngerti juga kalau itu gue gak tau iya makanya lu aja yang psikologi udah tingkat akhir gak tau gue juga makanya kalau audiens gue tuh suka nanyanya kayak gitu kayak Bang kalau saya tuh ngerasa gini-gini kenapa ya itu I don't know man I don't know man kira gue dukun atau gimana harusnya yang jawab dokter jiwa tadi ada tuh Bang yang OCD ngomongin OCD OCD-an tapi gue lupa boleh di ini lagi dong tanya lagi tentang OCD gue pengen jawab tuh tau gue tau ada si Fitri Amalia iya iya itu OCD tau gak Obsessive Compulsive Disorder tau tadi pertanyaan sebelumnya gue baca cuman keburu ke abis bilingnya pertanyaannya apa ya mungkin dia pengen dijelasin OCD psikosomatik tau OCD oh tadi dia bilang udah keskiater ya pertanyaannya apa bang bedanya mental illness sama bipolar sama bipolar itu adalah mental illness itu mental illness ya bipolar itu mental illness iya apa sih bedanya apa sih bedanya udah bang udah bang udah 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 gue nanya sih cuma ngasih tau wah parah apa gak nanya sih cuma ngasih tau gak apa thank you thank you tau sih keizofrenia gak tau dong apa sih bedanya gila sama gangguan jiwa mungkin kalo orang awam itu bilangnya gila kalo orang psikologi itu ngomong gangguan jiwa buat klasifikasinya bang mental illness sama bipolar bipolar itu termasuk klasifikasi dari mental illness jawabnya yang bener dong gak main-main nih oh iya iya ini tadi bagus nih banyak banyak yang bilang orang depresi itu imannya kurang itu tolong penjelasannya bang tolong bantu jauh itu mungkin kayak temen lu juga itu gue sering apa temen lu juga kan katanya di waktu waktu ilang 2 minggu itu katanya dibawa ke pesantren kan nah itu bukan karena temen gue sih karena emang kurang edukasi sih orang tuanya kalo menurut gue ya sebenernya kan gak di bawah ke sana mungkin ya gak tau tapi gue emang pernah denger katanya kalo lu kena depresi itu artinya kurang beriman dan gue gue gak tau ya kan gue gue tuh katolik gue denger dari temen gue yang Kristen pendetanya yang bilang kayak gitu kalo lu depresi itu tandanya kurang iman mungkin bisa jadi emang ya kalo dari kita liat dari sisi religiusitas iya gak sih tapi kalo kita kalo kita ngeliat dari sisi sains ya tadi yang udah gue jelasin panjang lebar kalo menurut gue sih maksudnya orang orang mau seberiman gimana pun maksudnya namanya masalah tetep ada karena depresi itu menurut gue sangat wajar bukan masalah keimanan betul dim muka aku itu kalo bicara sama lawan bicara gak bisa tetep matanya paling sekali terus aku buang muka apakah itu tanda autisme enggak bukan mungkin kamu malu nanti kalo pembahasan autis bisa gue bikinin deh lagi tentang autis bang share pengalaman tentang skizofrenia pernah punya temen skizo enggak dan gimana cara nyembuhinnya enggak punya gue enggak punya temen skizofrenia gimana cara nyembuhinnya lu pada tau joker enggak lu tau joker enggak bang tau filmnya gue nonton ya udah nonton kan yang terbaru itu dia itu dia skizo bang skizo maksudnya dia karena ketawa sendiri itu enggak enggak oh bukan karena yang ini yang dia halusinasi tau enggak iya 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 itu pokoknya dia kena gangguan skizofrenia cara nyembuhinnya sama terapi sama terapi makanya dia konsultasi terus kan dia iya kan nah iya kayak gitu dan dia dikasih obat karena datangan ada psikiater iya iya itu juga gue jadi bingung sih kalau bahas joker jadi sebenarnya kan waktu awal-awal kita dibikin dibikin percaya kalau penyakitnya dia suka ketawa ketawa tiba-tiba ternyata belakang-belakang dia delusional terus gue jadi sampai mikir apakah semua yang ada di film itu cuma delusinya dia gitu itu karena dia dibully terus ngerusak saraf di otak makanya ketawa-ketawa enggak bisa ngeluarin air mata air mata itu ada yang nanya juga sekalian skizo itu biasanya gara-gara apa sih masih orang yang tadi gara-gara dibully setau gue ya setelah akhir yang gue baca tuh dibully terus genetik kerusakan di otak saraf otak bedanya agorafobia sama anxiety ini gue orang awam pun cuma liat namanya gue tau itu beda agorafobia gue baru denger deh agorafobia fobia kan berarti iya fobia iya maksudnya gue orang awam gue tau loh itu beda kalau fobia sama disorder eh mental illness pasti beda pasti beda mau menghilangkan sikap ngomong sama orang baru sering pemalu terus di tempat ramai sering merasa sendiri merasa gak punya temen gitu gimana ya kamu mau nanya cara mengalahkan sikap kalau ngomong kalau ini sih lu bisa jawab bang jadi dia pemalu kan dia pemalu dan kesepian kan ya jawabannya cari temen sebetulnya dan mungkin misalnya apa ya dia bilang ngomong sama orang baru sering pemalu karena mungkin lu gak biasa buat ngobrol sama orang gitu jadi aneh aja ngerasa ngobrol sama orang pemalu itu bisa dihilangin kok asal sering-sering ketemu orang sering-sering pede aja malah bang ada yang lucu bang ada yang lucu bang apa apa nih dosen gue waktu itu pernah cerita orang malu itu adalah orang yang over pede orang yang over pede orang yang over pede orang over pede orang yang over pede over pede over pede mungkin karena dia pede sama dirinya dia jadi menghindari interaksi sama orang gak apaan gini gak apaan gak tau ini dosen gue bercandaan dong apa enggak tapi masuk akal sih ketika ada orang yang misalkan mau jalan kemana gitu terus rame ah gue malu ah diliatin orang ah malu ah banyak orang ntar gue diliatin berarti dia pede itu sebenernya ngerti gak dia merasa dirinya bakal diliatin padahal sama orang gak bakal ngelatin dia bukan pede mungkin menurut gue keGR-an iya itu maksud gue over pede jadinya keGR-an iya over pede betul-betul ini pelajarannya buat audiens gue kalau pede itu sebetulnya bukan pede itu maksudnya ada takarannya juga kan gak bisa gak bisa pede mentok itu bahaya juga cara nyembuhin ngomong gagap gimana woy ngegas banget sorry ini bukan yang gak kejawab tapi ini ketutup gagap ngomong gagap gue gak ngerti gak ngerti gak bu susah mengutarkan perasaan mungkin gagap tuh bukan yang ngomongnya patah-patah gitu maybe kayaknya kayaknya gue jadi bingung gak tau gue gak ngerti sih audiens gue tuh menganggap menganggap gue tuh apa sih gue tuh kayaknya bingung sumpah sorry ya gue gak bisa jawab karena sekali lagi gue tekankan gue bukan dokter gue bukan psikologi gue cuma konten kreator gue bukan nabi gue gak tau segala jawaban dari permasalahan lu berarti gue selama ini kepedean anjir ya kan nyadar juga kan jadi orang tuh kepedean gitu banyak yang ngeliatin kepedean bakal diliatin padahal gak ada yang ngeliatin orang juga gak peduli itu mirip orang-orang yang membuat konten banyak yang nanya kayak bang bang kalau gue bikin konten ntar di hate gimana belum tentu ada yang mau peduli sama konten lu men kalau kita udah upload konten kalau kita udah upload konten kita sadarkan gak setiap kita upload ada orang yang peduli iya betul sekali halo halo kita lagi bahas kesehatan mental boleh difokuskan pertanyaannya kesehatan mental kak kalau psikologi gitu bisa dipelajari sendiri atau harus kuliah ya sebenarnya bisa lu belajar sendiri juga bisa cuman ya terbatas gitu aja terbatas harus kuliah apalagi kalau mau jadi psikolog ya harus kuliah kalau pandangan gue mungkin gak boleh sih kalau gue rasa gak boleh bener gak sih di psikologi itu cabang alirannya ada banyak banget bener 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 kan kalau misalnya dia salah milih yang aneh-aneh itu gak hayak kalau menurut gue selagi kayak masih kulit-kulitnya doang sih gak apa-apa bang pengetahuan kan iya sih kalau dia belajar sendiri cuma kalau misalnya mau sampai ngebantu orang terapi itu salah melanggar hukum tidak boleh harus kuliah biar kampusnya rame harus kuliah biar kampusnya rame iya iya gue diem-diem di-endore sama itu jurusan jurusan psikologi supaya nyuruh orang masuk psikologi kakak yang di bawah ini psikolog belum bukan eh bukannya tapi belum basicnya psikologi belum mau mengarah ke sana tolong didoakan saja amin amin eh lu biasanya S2 psikologi berapa lama psikologi itu ini rata-rata S2 bukan 2,5 2,5 sama ya sama cuma ada kedokteran doang yang beda kayaknya deh lama banget suci gue kan dokter dulu dia tuh kuliah 4 tahun terus koasnya 2 tahun koas 2 tahun 6 kan sama internship internship 1 tahun 7 tahun baru jadi dokter umum kalau mau spesialis nambah 6 tahun lagi kalau gak salah enggak enggak spesialis boleh spesialis itu dia dia cuma harus praktek dulu setahun disingat gue iya soalnya kemarin gue abis konselingin orang kedokteran bang oh kan gue tugas kampus gue suruh konselingin orang nah gue konselingin orang ini kedokteran makanya gue nanya-nanya kemarin siapa sih Rival Tasha protes mu kalau gak suka gak usah nonton kenapa ini protes mu jawabannya gak mengedukasi emang siapa yang bilang kita mengedukasi jawabannya gue kadang suka sebel kenapa gue suka sebel banget kayak sama orang-orang gini kita tuh manusia kayak lu mau berharap apa sih dari gue sumpah kalau gak suka tinggal keluar aja gampang banget kan kita tuh ngebahas santai dan gak mungkin kita bahas sekompleks itu disini ini bukan tempatnya men ini jadi live ini tuh part kedua men part satunya tadi yang serius-serius sekarang tuh bagian yang ringan-ringan ya buat lu yang ngomong di kritik kok marah kritik itu ada cara nyampeinnya jadi tadi tuh gue berusaha nge-ignore tapi kata-kata lu tuh nyebelin gitu just go man ya cewek sini ya terserah lah gue tuh mau ngobrol doang gue tuh mau ngebahasin sama Dimas gak ada yang maksa lu nonton sumpah iya tips kuat mental gimana woy oke ini tadi kayaknya udah ngomong ya gak kebaca tips kuat mental mental apa dulu nih bro gak tau kok gue yang nangkep ya biasanya kalo ngomong apa tips kuat mental itu maksudnya gak gampang nyerah gak gampang nyerah gak gampang putus asa gitu biasanya kalo yang gue tangkep kalo orang nanya tentang kuat mental tuh kayak gitu sering motivasi gak sih sering liat motivasi video motivasi gak tau kalo gue sih kalo gue sih mikirnya gini ya kalo masalah gampang nyerah atau apa itu lebih ke arah kontrol diri kontrol emosi bener jadi kayak maksudnya apa ya kadang tuh banyak yang gak kuat mental karena dia terlalu fokus sama hal di luar dirinya gitu faktor eksternal kayak kalo misalnya tiba-tiba misalnya kita mau pergi ke tempat interview gitu terus tiba-tiba hujan hujan kan di luar kontrol kita gitu harusnya kita kontrol kan kayak misalnya siap-siap bawa payung gitu kan karena kita gak tau jadi lebih kalo yang gue liat sih banyak kan orang terlalu gampang nyalahin faktor eksternal akhirnya dia mikir dia gak punya kekuatan buat ngendalin hidupnya orang normal itu seperti apa Kak Kak aku kok pengen jadi ekstrovert muncul kan pertanyaan itu itu Fitria Amalia oke jadi Fitria Amalia sebetulnya mungkin anda bukan pengen jadi ekstrovert tapi anda itu pengen apa namanya bisa bergaul sama orang atau lebih pede cuma mungkin yang di kepala lo yang kayak gitu itu nama nama sebutannya itu ekstrovert gitu jadi lo pikir gimana caranya jadi ekstrovert jadi sebenarnya pertanyaannya itu tentang gimana caranya pede dan bisa bergaul gitu kalo buat bergaul ya itu harus dipelajarin karena itu sebuah keterampilan kalau buat pedenya itu coba di coba yang jelasin gue susah membahas kan jadi kan kayak orang suka kebalik antara self-confidence sama self-esteem bener gak? gue kurang tahu ini sih stigma itu pendapat itu eh pandangan itu baru denger malah jadi kayak apa ya kayak kalau yang gue pelajarin itu confidence itu lebih ke arah kemampuan misalnya lo jago lo jago main lo jago main mobile legend gitu ya lo pede sama skill lo main mobile legend kalo self-esteem itu lebih ke pandangan kita terhadap diri sendiri self-image gitu ya nah jadi kan kalo ditanya pede tuh banyak yang ke arahnya yang self-esteem jadi mereka tuh menganggap self-image terhadap dirinya itu rendah gitu akhirnya mereka jadi minder nganggap nganggap dirinya di bawah orang lain gitu jadi insidur itu emang haters kita kita block saja Kak kalau gangguan mental muncul karena trauma masa lalu gimana cara ngantasinnya tadi gue udah ngedelasin yaudah gue jelasin dikit lagi trauma itu bisa nyebabin beberapa penyakit mental kayak misalkan bisa nyebabin depresi bisa nyebabin PTSD post post-traumatic stress disorder bisa kena anxiety juga bisa kena yang lain juga tadi pertanyaan mana sih ngatasinnya gimana kalau memang udah dirasa mengganggu kehidupan nah tapi kalau misalkan apa ya kalau misalkan lu sekiranya belum pengaruh apa-apa kehidup lu itu tuh bisa mainan-main set sih di rumah sendiri juga kayak lu nekenin ke diri lu sendiri bahwa yang terjadi di masa lalu lu itu trauma itu itu sebuah pelajaran untuk lu biar lu tuh makin kuat lagi biar lu makin lebih baik lagi di kedepannya jadi lebih ke mainan-main set aja ini si Fitri lanjutin tadi mungkin karena sering di judge jadi minder kayaknya lu pernah bahas deh tentang di judge gitu pernah gak ya gue rasa kasih konten sering di judge jadi minder pernah pernah kayak pernah kayak dibully juga bikin minder dibanding-bandingin sama orang bikin minder apa lagi ya diledekin dihina disindir bikin minder yes jadi kalau saran gue pribadi tentang minder itu sebetulnya kuncinya kan kita udah tau nih banyak banget hal yang bisa bikin minder dan biasanya itu dari dari kata-kata orang lain yang kita terima gitu kuncinya itu harus bisa ngefilter kata-kata orang lain kalau lu gimana kalau menurut gue biar gak minder tuh sebenarnya lu fokus aja sama diri lu sendiri sumpah kalau misalkan ada yang ngekritik kalau ada yang ngeledek lu yaudah selama itu gak ada isinya buang aja refresh aja kalau misalkan ada memang ada benernya yaudah lu ambil untuk introveksi tapi kalau gak ada isinya sama sekali tinggalin aja men iya berarti bener ya filter filter kata-kata orang tadi oh iya ini ada yang nanya Kak mau nanya kapan baiknya kita berobat ke dokter jiwa oke ini banyak yang nanya nih sama pertanyaannya kayak kapan sih gue harus ke psikolog kapan sih gue harus ke psikolog ya kan jadi gini ketika lu udah ngerasain sesuatu yang udah mengganggu aktivitas di kehidupan lu udah ngeganggu banget udah sampe kena ke fisik lu misalkan lu ngerasain sakit di fisik lu nih tapi lu pas ke dokter itu gak kenapa-kenapa pernah gak bang belum sakit di fisik tapi gak kenapa-kenapa contoh lu pusing banget atau gak lu deg-degan kacau lu sakit badan lu sakit-sakit terus akhirnya lu ke dokter pas di dokter lu gak kenapa-kenapa sehat-sehat aja nah itu tandanya gue belum merasih maksudnya mungkin kayak kalau ngerasa sakit itu gitu tiba-tiba mungkin ada cuma kayak gue pikir apalagi kecapean atau apa jadi gue gak pernah beriksa ke dokter ya pokoknya kalau sampe mengganggu ke fisik lu ke pikiran lu kalau udah parah banget udah gak bisa nyelesain itu datang ke psikolog bedanya kayak si Yuda Yuda kan waktu itu cerita kan yang itu apa yang saya di disorder kayak tiba-tiba deg-degan berat lagi nonton bioskop terus tiba-tiba beresnya pingsan ya pingsan dibawa ke ambulans itu gue lupa yang kayak gitu ya yang harusnya udah ke psikolog atau ke dokter jiwa jadi pas dicek sama dokter tuh kata dokternya kamu tuh sehat-sehat aja kok gak kenapa-kenapa ya alat medis tuh gak bisa ngecek gitu gitu gejalanya gak jelas itu dari mana berarti apa perbedaan psikiater sama dokter jiwa sama sama kok si Juan yang gue sebel 2 tahun belakangan hype depresi malah bangun awareness yang salah bukannya nanganin gangguan mental malah hype jadi dibikin brain up kulak menurut kalian gimana hype depresi bukannya malah nanganin gangguan mental malah jadi hype sampai dibikin brain up wah gue gak tau tuh yang gue tau brain tuh yang aneh jadi brain tuh anti sosial sosial club ah anti sosial iya ansos iya kan itu kan penyakit penyakit ansos tuh termasuk penyakit mental atau disorder atau gak sih disorder iya dijadiin brain gangguan kepribadian kata ansos makanya lu kalau pake baju ansos itu lu bakal merasa keren bang karena karena lu ansos karena lu masih suka ya martinya enggak karena sesuai aja sama martinya gue gak ngerti sih gue gak ngerti untungnya gue gak beli ansos ini kira udah berapa lama udah 6,5 jam lu gabut gak ya bang kerjaan gue di rumah ngapain lagi bang kalau gak ngobrol sama lu main mobile legend bikin konten bikin skripsi gitu bentar lagi gue masih harus ngurusin nobicon juga iya sama bang gue ngurusin yang main ngurusin oma inro oma inro kenapa oma ini itu anti sosial itu apa sih kak maksudnya oke waktu itu kemarin berapa ya seminggu lalu gue bikin konten tentang anti sosial jadi banyak orang tuh yang menyalahgunakan kata anti sosial ada yang bilang tuh anti sosial tuh orang yang gak punya temen orang yang gak punya apa ya bukan orang yang gak mau bersosialisasi kayak gitu itu salah anti sosial itu termasuk penyakit mental namanya anti sosial personality disorder itu adalah orang-orang yang superior orang-orang yang serba tahu orang yang gak punya etika melanggar hukum terus apa lagi ya suka bohong suka bohong contohnya preman gitu jadi tolong jangan menyalahgunakan kata anti sosial lagi orang-orang anti sosial justru malah pede abis orang anti sosial justru malah pede abis orang-orang anti sosial justru malah pede abis penonton setia anti sosial hiko komori itu beda beda anti sosial tadi anti sosial itu yang dijelasin dimas hiko komori kan orang yang ngurung diri di kamar terus itu bukan bukan ansos itu apa ya nama indonesianya hiko komori apa bang hiko komori itu sebutan buat orang yang pengangguran yang kerjanya di kamar doang buat di budaya jepang itu namanya hiko komori gak tau itu pasti itu beda banget sama anti sosial oh gitu ya kak jadi ansos itu semacam kayak preman akal gitu ya betul oh jenova ganti DP gue baru nyadar cuma aja paham seks beda iya beda ya bang bebas bang kalau mau closing kapan nih closing oke lah sekarang aja lah kita tutup sekarang aja ya yang closing siapa bang ini kan di IG ya lu di gue iya jadi gue yang closing lalu gak closing ya jadi sebenernya ini kan dua part pertama kita ngebahas tentang banyak pengertian tentang depresi dari sisi psikologi itu ada di IGTV nya mudah bergaul dan kalau misalnya emang lu merasa lu punya masalah-masalah dan tertarik sama tentang kesehatan mental jangan lupa di follow mudah bergaul dan dia tuh psikologi basicnya dan dia jadi punya authority untuk ngebahas tentang masalah itu dan gue dan kalau misalnya lu mengharapkan gue membahas itu gak akan pernah jadi follow lah mudah bergaul gitu jadi supaya lu bisa ngerti tentang kesehatan mental gitu oke segitu aja live malam hari ini makasih yang udah nonton sampai akhir makasih juga dimas thank you bang thank you banget bang siap sama-sama yoi ada yang mau nanya udah ditutup udah ditutup tutup ya maaf ya eh ntar lu gue nanya dulu nih ini cara gak savenya gimana gue close gue close terus nanti nanti ada pilihannya save gitu kan ada pilihannya tapi gak usah lu post preview bang oh iya oke kita coba ya dadah piktok apaik piktok nebenan